Dalam upaya penertiban truk angkutan batubara Patnon PH yang dilarang melintas di Provinsi Jambi, petugas gabungan kepolisian dan dinas perhubungan Batanghari masih menemukan banyaknya angkutan batubara Patnon PH melintas. Sedikitnya sebanyak 70 unit kendaraan luar daerah terjaring dalam operasi ini. Penertiban kendaraan angkutan batubara bernomor polisi luar daerah masih panjang ditemukan. Walaupun telah diberlakukan angkutan batubara non-BH dilarang operasional, aturan tersebut nampaknya tidak diindahkan oleh pelaku usaha tampang batubara. Dimana mulai Senin malam kemarin, petugas gabungan Polores Patanghari memanfaatkan lokasi terminal Morapulian sebagai titik cekat kendaraan truk angkutan batubara, memeriksa surat-surat kendaraan bernomor luar daerah. Terkait hal ini, Kepala Satuan Lalu Lintas Polores Patanghari AKP Sudiharsono mengatakan, Pada penertiban yang berjalan, sedikitnya didapat sebanyak 70 unit kendaraan batubara luar daerah yang masih beroperasi di wilayah Provinsi Jambi, melintasi ruas jalan lintas nasional Moratempesi Jambi. Dan sebagai tindakan tegas, petugas pun memarkirkan kendaraan tersebut di terminal Morapulian. Untuk tadi malam, masih banyak kita temukan kendaraan non-BH yang melintas di wilayah Batanghari. Untuk hasil tadi malam, ada 70 unit kendaraan yang kita laksanakan pemeriksaan dan sebagainya. Untuk kendaraan yang kami laksanakan, untuk kendaraan yang kami temukan dihentikan dulu di terminal Morapulian. Untuk selanjutnya kita arahkan para sopir mengurus surat izin jalan operasional dari di Latus Porta Jambi. Para sopir yang melanggar peraturan ini dipinta oleh petugas untuk mengurus surat izin melapor kepada hadir lantas Porta Jambi untuk dapat beroperasi di Provinsi Jambi hingga patas waktu 30 April 2023. Selamat Riyadi, Jik TV, Pelaporkan. Terima kasih telah menonton!